Berikut hasil pertandingan Grand Final Proliga Putri 2024, hari Sabtu, 20 Juli 2024, beserta daftar top score dan jadwal pertandingan Grand Final Proliga Putra 2024. Berikut ini hasil pertandingan final perebutan tempat ketiga, Proliga Putri 2024, hari Sabtu, 20 Juli 2024, Popsifo Polwan berhasil memastikan diri meraih tempat ketiga, Proliga Putri 2024 tahun ini, setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1. Pertandingan berjalan cukup ketat, dengan 4 set, 25-18, 23-25, 25-16, dan 25-13. Berikutnya hasil pertandingan Grand Final Proliga Putri 2024, Megawati dan kawan-kawan bersama Jakarta Bin, berhasil jadi juara Proliga Putri 2024 tahun ini, setelah menang dramatis, atas Jakarta Elektrik PLN, dengan skor 2-3, pertandingan berjalan cukup ketat, dengan 5 set, 21-25, 20-25, 25-22, 25-21, dan 15-17. Selanjutnya jadwal pertandingan Grand Final Proliga 2024 Putra. Pada hari Minggu, 21 Juli 2024, akan ada pertandingan perebutan peringkat ketiga, yang mempertemukan Palembang Bangsum Selbabel, akan melawan Jakarta Stim Bin, digelar di Indonesia Arena Jakarta, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, serta aplikasi video. Dan dilanjutkan pertandingan final, Proliga Putra, Jakarta Lavani, akan menghadapi bayangkara presisi, digelar di Indonesia Arena Jakarta, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan aplikasi video. Berikut ini daftar top skor 5 besar final 4, Proliga 2024 Putri. Di peringkat pertama, Madison Kingdom, dari Popsivo Paul One, dengan mengoleksi 159 poin. Peringkat kedua, Irina Voronkova, dari Popsivo Paul One, dengan mengoleksi 157 poin. Di peringkat ketiga, Marina Markova, dari Jakarta Electric PLN, dengan mengoleksi 145 poin. Peringkat keempat, Polina Shemanova, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 115 poin. Di peringkat kelima, Karabajema, dari Jakarta Bin, dengan mengoleksi 111 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, ada Megawati Hangestri, dari Jakarta Bin, dengan mengoleksi 106 poin. Peringkat ke-7, Katerina Sidkova, dari Jakarta Electric PLN, dengan mengoleksi 91 poin. Di peringkat ke-8, Kanya Charcaches, dari Jakarta Bin, dengan mengoleksi 86 poin. Peringkat ke-9, Arsela Nuwari Purnama, dari Popsivo Paul One, dengan mengoleksi 71 poin. Dan di peringkat ke-10, Nurlaili Kusuma, dari Jakarta Electric PLN, dengan mengoleksi 65 poin. Berikut ini daftar top skor 5 besar final 4, Proliga 2024 Putra. Di peringkat pertama, No Morikaita, dari Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 140 poin. Peringkat ke-2, Mohamed Al-Hajdadi, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 137 poin. Di peringkat ke-3, Elian Estrada, dari Jakarta Stin Bin, dengan mengoleksi 81 poin. Peringkat ke-4, Farhan Halim, dari Jakarta Stin Bin, dengan mengoleksi 79 poin. Dan di peringkat ke-5, Boy Arnes Arabi, dari Jakarta Lavani, dengan mengoleksi 78 poin. Berikut ini daftar tim peraih trofi juara terbanyak Proliga, dari tahun 2002 sampai 2023 saat ini. Dimulai 2002, juara Proliga diraih oleh Jakarta Monas, 2003 Bandung Art Deco Ban Jabar, 2004 Jakarta Electric PLN, 2005 Jakarta BNI Maybank, 2006 Bandung Art Deco Ban Jabar, 2007 Surabaya Ban Jatim, 2008 Surabaya Ban Jatim, 2009 Jakarta Electric PLN, 2010 Jakarta BNI Maybank, 2011 Jakarta Electric PLN. Berikutnya juara di tahun 2012, Jakarta Popsivo Polwan, 2013 Jakarta PGN Popsivo Polwan, 2014 Jakarta Pertamina Energi, 2015 Jakarta Electric PLN, 2016 Jakarta Electric PLN, 2017 Jakarta Electric PLN, 2018 Jakarta Pertamina Energi, 2019 Jakarta PGN Popsivo Polwan, 2022 Bandung BJB Tanda Mata, 2023 Bandung BJB Tanda Mata. Dari catatan tersebut, Jakarta Electric PLN adalah tim dengan gelar juara terbanyak yaitu sebanyak 6 kali jadi juara Proliga Indonesia. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024.